Ya Habib Ya Muhammad Setelah bangunan selesai Saya tidak disapa ya Habib Apakah saya termasuk orang Yang memutus daripada tali suratul rahmi Katanya Habib Cerita yang anda bawa Anda sudah Melangkah dalam langkah yang tepat Anda bangun Di tanah anda sendiri Dan anda sudah minta Ijin kepada saudara anda Walaupun itu tidak wajib tanah anda Tapi akhlak anda lakukan itu Setelah jadi Saudara anda seperti itu Wallahu'ala Apa dalam proses pembangunan Ada sesuatu yang membuat dia tersinggung Kita tidak tahu Apa ada ucapan-ucapan kamu Atau keluarga mu Yang membuat tersinggung Wallahu'ala Yang jelas Anda harus Nalah Gimana caranya Anda datangin saudara anda Anda minta maaf Anda bawa oleh-oleh Anda katakan Kak Mas Kok saya merasa Kita jauh sekarang Kok saya merasa Kamu tidak nyapa saya Apakah benar ini Apakah ini hanya perasaan saya Kalau benar Apa salah saya Mungkin saya tidak sadar Melakukan sesuatu hal Yang membuat kamu tersinggung Artinya Jangan Beri kesempatan Syaitan Untuk memperkeruh keadaan Usahakan anda Komunikasi dengan kakak anda Mungkin anda salah Anda tidak tahu Anda tidak sadar Berbuat sesuatu hal Yang membuat kakak anda Tersinggung Atau mungkin ini hanya Perasaan kamu saja Seroha Roha Kata orang Arab Terus terang saja Datangi Bawa oleh-oleh Bawa hadiah Dengan sopan Anda ceritakan Kalau memang Anda salah Kamu gini Oh saya tidak sadar itu Minta maaf Dan anda perbaiki Yang penting Jangan anda beri kesempatan Syaitan Untuk memperkeruh keadaan Gimana Oh tidak maunya apa saya Ya sudah Saya tidak sama-sama Tidak butuh Ini memperkeruh keadaan Nanti syaitan Nanti masuk ke anda Syaitan masuk ke kakak anda Inilah yang diingini syaitan Menanamkan Beghebok Kebencian Antara saudara Antara masyarakat Antara umat Dan kalau sudah Ada Beghebok kebencian di hati Akan tumbuh Al-hasad Hasud Iri Denki Dan kalau dua Penyakit ini ada di hati Seseorang Maka Nabi mengatakan Hia al-haliqah Wa la agulu Tahluku syar Itu akan Mencukur Habis Aku tidak mengatakan Hasud Dan kebencian Mencukur Rambut Seseorang Tapi Hal-haliqah Mencukur Agama Seseorang Jangan Dibiarkan Penyakit ini Tumbuh di hati kita Cepat Hilangkan Dengan apa Datangi Komunikasi Jalan komunikasi Yang baik Itu Akan Memperbaiki Keadaan InsyaAllah Jangan 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 Terima kasih.